Salam olahraga ya, Pagelaran Piala Thomas Uber ya Udah selesai Dimana Yang diluar ekspetasi justru gue bilang ya Team Putri ya, Team Putri kita justru Mampu melangkah hingga babak final Ya walaupun Mereka ini tergabung di grup yang gue bilang Enggak ringan-ringan juga ya Mereka ada di Jepang juga Dan mereka tuh mendapatkan turning backnya adalah Ketika di perempat final Ketika ketemu Thailand dimana selama ini Thailand ya, Thailand ini Kerap kali menjadi Momok bagi Indonesia terutama Di Putri Tapi mereka dengan Kalau gue bilang ya ini lebih ke Tekad kemauan mereka Untuk apa namanya Untuk berkembang dan Terbukti mereka hajar Thailand 3-0 masuk ke babak semifinal Semifinal ketemu Korea Ketemu Korea Korea juga selama ini jadi momok kita juga kan Terbukti juga Terbukti juga walaupun gue bilang Ansei yang gak main Tapi ya Karena Korea secara bergul mereka punya Fighting spirit mereka punya Determinasi dan ini yang bisa kita lawan ya Masuk di final dan Masuk ke final Final ketemu China sektor putri ya Kalau di atas per atas memang yang baru gue bilang ya Udah kalah kelas lah Dan Ya ibaratnya kalau kita kalah kelas ini Mau main di lapangan pun juga secara teknik Skillnya mungkin emang kita bisa ngelawan ya Di tunggal putri di awal doang Tapi Meningat dari sektor ganda pertama Tunggal kedua Semua kita calculated loss dan terbukti Kita calculated loss 3 goal dan 3-0 dan Ya gue apresiasi lah Untuk tim Putri dimana Regenerasi kalau gue bilang ya ini berjalan mulus Nah Lalu kalau di tim Putra Tim Putra Gue bilang justru Regenerasi kita tersendat ya Tersendat dimana Kita masih bergantung dengan Muka-muka Kalau gue bilang ya Muka-muka sisa dalam tanda putih Kemarin di Omas Super Cup 4 tahun yang lalu Dan Mereka masih menjadi tulang punggung Kalau kita lihat China China regenerasinya bagus Mereka Mendapat tamparan Dua turnamen Gak masuk final Bukan ibaratnya gak masuk final apa Dipermalukan lah Yang pertama 3-0 Yang kedua 3-0 Dua-duanya Orang Indonesia Tapi Di tahun ini Mereka mempersiapkan diri Regenerasi mereka berjalan mulus Dan terbukti Mereka Hanya kehilangan satu Partai Selama Mereka berlaga ya 3-1, 3-1, 3-0 Dan ini kalau gue bilang Kita mulai melihat Sena yang 2015 lah 2015 ke bawah Dimana mereka dominan Dan yang sayang sekali adalah ya Indonesia ini tersendat banget Kemartian Ganda putra kita Dimana selama ini Menjadi Tulang punggung Justru dalam Tahun 2 tahun terakhir Kita Menurun ya Menurun dan Gak ada penyegaran juga Dan terbukti Pola permainan kita udah kebaca Dimana Satu pemain kita ini Satu depan satu belakang Ditarik ke belakang Dua tipe Outdoor Ini harus dibenahi juga ya Oleh PBSI untuk ke depannya Karena olipid juga Udah mulai dekat Oke Oke